Bab 125 Boneka Iblis Charlie Sue Ini jurus sihir mayat busuk. Elton Sue bergumam. Adegan ini sangat familiar, bukankah itu gejala dari aliran mayat yang tak terhitung Johnson Sue? Orang di kota benar-benar gila. Mereka bahkan mengambil semua pendekar di kota sebagai makanan untuk aliran mayat yang tak terhitung. Hati Elton Sue meledak dengan niat membunuh. Jika dia tidak membunuhnya, mungkin tidak akan tahu berapa banyak kota di negara awan terapung yang akan berubah menjadi kota mati. Tetua kedua hanya merasakan hawa dingin di hatinya. Sebuah kota dengan ratusan juta orang, dan kota kekacauan ini ada lebih dari 40 persen pendekar. Begitu banyak orang dibantai sekaligus, orang gila macam apa yang bisa melakukan ini? Kota ini telah mati. Tetua kedua menjadi pucat, karena kesadaran spiritualnya juga dapat mendeteksi apa yang terjadi di kota. Ayo masuk dan melihat-lihat. Setelah Elton Sue selesai berbicara, dia berbalik dan melintasi tembok kota. Meskipun kesadaran spiritualnya dapat mendeteksi pemandangan di kota, tetapi hanya dapat mendeteksi jarak ratusan kaki. Dan tidak dapat melihat ke tempat yang lebih jauh. Melihat ini, tetua kedua dengan cepat mengikuti. Ketiganya melewati puncak menara di kota. Aura mayat di udara didorong sejauh lima kaki oleh paksaan mereka. Ketiganya menuju ke pusat kota, tetapi ketika mereka semakin dekat ke pusat, aura mayat menjadi lebih kuat. Dan pertempuran di seluruh jalan, orang-orang yang bertarung di antara mereka juga ada yang mencapai tingkat spiritual laut. Lebih dari setengahnya telah berubah menjadi boneka iblis. Mereka memimpin pertarungan. Wuz. Sebuah panah tajam keluar dari langit, dengan niat membunuh yang mengerikan. Ekspresi wajah Elton Su dan keempatnya berubah. Tetapi mereka melihat tetua kedua meninju, dan ruang itu terdistorsi dan berubah bentuk, panah pemecah udara meledak menjadi bubuk. Mereka berempat melihat seorang lelaki tua kurus berdiri di atap sepuluh kaki jauhnya. Pupil Elton Su menyusut. Lelaki tua itu memancarkan aura suram. Pupilnya berwarna perak, dan di tangannya, dia sekarang menarik busur dan menembakkan panah, menyerang mereka. Kultivasi orang tua itu telah mencapai tingkat spiritual laut. Elton Su terkejut bahwa meskipun orang ini memiliki aura yang menakutkan, tetapi dia tidak memiliki tanda kehidupan sama sekali. Jelas, pihak lain sudah meninggal. Boneka Iblis Boneka Iblis dari tingkat spiritual laut. Elton Su dan tetua kedua saling memandang. Keduanya melihat ekspresi kaget di mata satu sama lain. Bahkan para pendekar dari tingkat spiritual laut telah menjadi boneka iblis seperti itu. Apakah tetua pertama juga? Tuan Muda Elton, serahkan orang ini padaku. Sean Ling maju selangkah. Kekuatan spiritualnya muncul, bergegas menuju boneka iblis tingkat spiritual laut. Elton Su dan ketiganya tidak melangkah maju. Tetapi kesadaran spiritual mereka dilepaskan, dan mereka sangat waspada sehingga bahkan tahu jika ada lalat lewat. Sean Ling bertarung dengan lelaki tua kurus yang berubah menjadi boneka iblis. Setelah puluhan pukulan, Sean Ling menghancurkan busur dan anak panah di tangannya dengan satu telapak tangan. Elton Su dan ketiganya melintas ke depan Sean Ling. Pada saat ini, lelaki tua kurus itu bangkit dan bertatapan dengan Elton Su dan yang lainnya, tetapi tidak menyerang lagi. Namun, saat ini, ekspresi Elton Su dan yang lainnya berubah. Mereka melihat aura kuat mengalir ke pusat kota. Begitu aura itu muncul, beberapa saat telah tiba di depan lelaki tua kurus itu. Tetua pertama. Melihat wajah orang yang datang, Elton Su dan tetua kedua berteriak bersamaan. Hanya saja tetua pertama saat ini jelas tidak bisa menjawab panggilan keduanya. Mata Charlie Su bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan, dan tubuhnya memancarkan aura mayat yang suram. Pada saat ini, tubuhnya juga menjadi sangat kurus. Ujung jari dari sepuluh jari itu memancarkan cahaya dingin yang menusuk, dan kuku-kukunya yang tajam berwarna hijau tua. Dia seperti mayat berusia seribu tahun. Pada saat ini, sepasang mata perak jatuh ke tubuh Elton Su berempat, dan mereka berempat tiba-tiba bergidik. Rasa dingin bangkit dari lubuk hati, dan dia dengan cepat bergerak beberapa kaki. Pada saat ini, sosok Charlie Su juga menghilang di tempat. Tetua kedua juga langsung menghindari, tetapi di tempat mereka berdiri, Charlie Su muncul dan meninju. Itu menghancurkan dimensi. Tetua kedua tampak muram. Pada saat ini, melihat tetua pertama berubah menjadi mayat berjalan, dia merasakan kebencian pada saat yang sama. Tetapi juga mengambil inisiatif untuk berkata, Elton Su, serahkan tetua pertama padaku. Hati-hati, Elton Su mengingatkan. Tetua kedua mengangguk, kemudian bergegas menuju Charlie Su. Melihat ini, Elton Su mengalihkan pandangannya dan mendarat di pria tua kurus di kejauhan. Eni Su, Sean Ling, selesaikan dia. Begitu kata-kata Elton Su jatuh, Eni dan Sean Ling merespon dan bergegas menuju lelaki tua kurus itu. Mata Elton Su menyapu dengan waspada. Dia tidak bergerak karena dia tidak tahu berapa banyak boneka iblis tingkat spiritual laut yang disempurnakan oleh orang-orang di belakang layar. Jadi Elton Su sedang menunggu. Tetapi kewaspadaannya tampaknya berlebihan, sampai Eni Su dan Sean Ling menyelesaikan lelaki tua kurus itu, dan dalang dibalik semua ini tidak muncul. Di pihak tetua kedua, kekuatan Charlie Su sedikit lebih baik. Tetapi saat ini, Charlie Su tidak memiliki kepintaran dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan untuk membunuh. Karena itu, tetua kedua tidak akan dikalahkan. Tapi jelas sulit untuk membunuh boneka iblis yang dibentuk Charlie Su. Kalian berdua, pergi dan bantu tetua kedua. Elton Su berteriak pada Eni dan Sean Ling. Keduanya segera bergegas menuju boneka iblis Charlie Su. Tetua kedua tidak menolak saat ini. Meskipun hatinya sakit, dia masih bergabung dengan Sean Ling dan Eni untuk menyerang Charlie Su. Ketiganya membuat gerakan hebat, dan mereka berulang kali menyerang Charlie Su hingga kalah. Charlie Su mundur lebih dari 10 meter. Melihat bahwa tangannya melakukan segel, dia mengangkatnya ke kiri dan ke kanan. Segera, semua mayat di kota berkumpul, membentuk rantai hijau di depan Charlie Su. Ternyata dapat menggunakan jurus bela diri. Elton Su terkejut, melihat boneka iblis Charlie Su yang mampu menggunakan keterampilan bela diri. Dia telah memisahkan diri dari boneka iblis biasa dan mencapai titik boneka iblis tingkat hitam. Pada saat ini, sudut mulut Charlie Su juga tersenyum mencibir. Tetua kedua sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Mungkinkah tetua pertama saat ini masih memiliki kesadaran dan kepintaran? Tetua pertama, apakah kamu masih hidup? Tetua kedua tidak tahu. Jadi dia berteriak keras, muncul secercah harapan di hatinya. Melihat ini, Elton Su mengingatkan dengan suara yang dalam, Tetua kedua, Anda harus berhati-hati. Tetua pertama telah sepenuhnya berubah menjadi boneka iblis untuk dipergunakan orang, dan esensi dewanya telah sepenuhnya disempurnakan. Wuz Rantai hijau menyapu udara, menjadikan tetua kedua dan Sean Ling sebagai target utama mereka. Ekspresi keduanya berubah. Sean Ling membuat gerakan dengan kedua tangan, dan pusaran hitam terbentuk di depannya. Rantai itu menyerang dan segera dihancurkan oleh pusaran hitam. Namun, Sean Ling tidak berani menelan rantai yang berubah dari aura mayat. Jadi dia hanya bisa membubarkan pusaran hitam, menamparkan beberapa telapak tangan berturut-turut, dan mundur dengan keras. Di sisi tetua kedua, dia juga melemparkan pukulan. Menghancurkan rantai lebih dari dua kaki, pada akhirnya, tinjunya habis, dan cambuk berat dari rantai yang tersisa terlempar beberapa meter jauhnya. Rantai hijau terkorosi dengan kuat, pakaian tetua kedua segera terkorosi menjadi abu. Nisu membuka mulutnya dan memuntahkan guntur yang tebalnya lebih dari dua kaki. Guntur itu jatuh ke tubuh Charlie Suh. Tiba-tiba pakaian Charlie Suh hancur berkeping-keping. Charlie Suh juga gemetar pada saat ini, dan tubuhnya diselimuti asap. Elton Suh telah menyaksikan situasi pertempuran. Melihat kekuatan besar serangan Eni terhadap Charlie Suh, dia sangat gembira dan berkata, Eni, kamu hebat. Terus menyerang dengan kekuatan guntur. Elton Suh mengerti saat ini. Untuk menghadapi aura mayat, guntur tampaknya memiliki efek pengekangan yang besar. Ketika Eni mendengar perintah Elton Suh, dia memuka mulutnya lagi dan meludahkan guntur lagi, menyerang Charlie Suh. Ketakutan muncul di wajah Charlie Suh, dan kemudian dia berhenti bertarung, dan pergi menuju pusat kota Lyusia. Melihat ini, tetua kedua akan mengejarnya. Elton Suh buru-buru menghentikannya dan berkata, tetua kedua, jangan mengejar sekarang. Mengapa? Tetua kedua berhenti dan menatap Elton Suh dengan curiga. Elton Suh tampak serius dan berkata, kita berempat, hanya kekuatan Eni yang memiliki efek menahan. Tapi boneka iblis yang berubah menjadi tetua pertama Charlie Suh sangat ganas. Tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh dalang dibalik semua ini. Jadi sekarang kita harus mendiskusikan bagaimana bertarung. Tetua kedua menjadi tenang, kata-kata Elton Suh masuk akal, dan sekarang tidak diragukan lagi yang paling berbahaya adalah masuk tanpa persiapan. Eni dapat menahan boneka iblis yang telah berubah menjadi tetua pertama, dan biarkan dia bertarung dengan tetua pertama. Dan orang di belakang layar, biarkan kita bertiga bergabung untuk menghancurkannya. Mendengar saran tetua kedua, Elton Suh mengangguk, tetapi tidak segera pergi. Dia berkata, tetua kedua, aku memiliki formasi mutiara terhubung tiga. Bahkan jika kita bertiga bergabung, mungkin tidak akan dapat mengalahkan master tahap akhir tingkat spiritual laut. Tetapi dengan formasi ini untuk membantu, kita bertiga bergabung, bahkan jika menghadapi master di tahap akhir tingkat spiritual laut, kita memiliki banyak kepercayaan diri untuk memenangkan pertempuran. Tetua kedua terkejut dan bertanya, apakah kamu benar-benar memiliki formasi seperti itu? Kekuatan tahap akhir tingkat spiritual laut setara dengan 10 master tingkat spiritual laut pertengahan, atau 100 master di tahap awal tingkat spiritual laut. Baik Elton Suh dan Sean Ling berada di tahap awal tingkat spiritual laut, sedangkan tetua kedua hanya berada di tahap tengah tingkat spiritual laut. Jika bertemu master tahap akhir tingkat spiritual laut, tetua kedua akan memilih untuk melarikan diri. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Elton Suh, dia juga menjadi curiga. Tetapi tetua kedua bukanlah orang biasa, jadi dia juga membawa sedikit kepercayaan. Tetua Elton Suh, dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu mengalahkan master tingkat spiritual laut tahap pertengahan? Tetua kedua bertanya dengan sungguh-sungguh. Elton Suh tercengang sejenak, dan berkata, aku tidak tahu, itu seharusnya mungkin. Tetua kedua tampak berpikir dan berkata, jika kita benar-benar bertemu boneka iblis tahap akhir tingkat spiritual laut, kita akan segera melarikan diri. Jangan terus bertarung. Tetua kedua sangat menyadari kengerian tahap akhir dari tingkat spiritual laut, karena di depan ketua keluarga, dia bahkan tidak bisa meningkatkan semangat juangnya. Elton Suh tidak menjawab, tetapi mengacungkan jarinya, dan tiba-tiba seberkas sinar esensi dewa terbang ke arah tetua kedua. Tetua kedua tidak menghindar, dan kemudian menutup matanya untuk menerima informasi. Setelah setengah jam, dia membuka matanya dan berkata, Sungguh rangkaian formasi yang luar biasa. Jika bertemu boneka iblis tahap akhir tingkat spiritual laut, kita gunakan saja formasi ini. Kalian berdua membantuku, dan bahkan jika aku tidak bisa menang, tetapi bisa tetap tak terkalahkan. Elton Suh percaya diri, dan setelah dia selesai berbicara, dia terbang menuju pusat kota. Ketika tetua kedua melihat ini, meskipun hatinya berat, tetapi ada sentuhan kegembiraan di matanya. Jika dia benar-benar bisa bertarung melawan master tahap akhir tingkat spiritual laut dan tetap tak terkalahkan, itu akan menjadi rekor terindah dalam hidupnya. Oke, hari ini aku akan menemani kalian anak muda untuk menggila. Bersambung Bab 126 bertemu kembali dengan Johnson Suh. Di pusat kota Liusia, di Alun-Alun besar kediaman gubernur, boneka iblis Charlie Suh mendarat di Alun-Alun dan berdiri dengan tenang di tempat yang sama, sementara kepalanya sedikit menunduk. Di tengah Alun-Alun, ada singgah sana, dan seorang pemuda duduk di singgah sana. Mengalihkan pandangan dan mendarat di wajahnya. Meskipun wajah yang familiar tampak sangat pucat dan suram sekarang, siapapun yang melihatnya akan segera mengenali bahwa orang ini adalah Johnson Suh. Johnson Suh melihat dengan muram keempat sosok yang bergegas dari luar kediaman gubernur, tetapi ada seringai dingin di sudut mulutnya. Elton Suh, kamu akhirnya tiba. Johnson Suh jelas membenci Elton Suh di dalam hatinya. Orang inilah yang sejak muncul, telah menyebabkan dia jatuh ke posisi sekarang. Berulang kali tidak memberi muka, dan akhirnya memasukkannya ke dimensi hitam. Jika bukan karena keberuntungan, dia akan mati di dimensi hitam dan kosong itu. Tetapi meskipun dia telah melarikan diri, namun waktu yang singkat itu meninggalkan ketakutan yang tak terhapuskan di dalam hatinya. Jika dia tidak membunuh Elton Suh, Johnson Suh tahu bahwa akan sulit baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultifasinya sendiri dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Johnson Suh mengubah tetua pertama menjadi boneka iblis, dan mengubah seluruh kota Lyusia menjadi kota mati, semuanya untuk menarik Elton Suh. Karena dengan basis kultifasinya saat ini, jelas bahwa dia belum mencapai titik mengabaikan negara awan terapung. Johnson Suh berdiri dari singgah sana, bertepuk tangan dan tersenyum pada Elton Suh yang sedang terbang. Elton Suh, aku tidak menyangka kamu datang lebih awal dari yang kukira. Benar-benar kamu. Ekspresi Elton Suh dingin dan dengan dingin menatap Johnson Suh. Ketika tetua kedua melihat bahwa itu adalah Johnson Suh, semuanya menjadi jelas dalam sekejap. Matanya langsung dipenuhi amarah, Johnson Suh, kamu bajingan. Kamu bahkan tidak melepaskan tetua pertama, bagaimanapun juga, kamu pernah menjadi anggota keluarga Suh. Hei, tetua kedua, apa yang kamu khawatirkan? Segera, kamu akan menjadi seperti tetua pertama. Kalian akan meneruskan keluarga Suh di bawah kepemimpinanku. Johnson Suh tersenyum sedikit, tetapi kata-katanya membuat tetua kedua bergidik. Tetua kedua sangat marah sehingga dia hampir sesak nafas. Menunjuk Johnson Suh dengan jari gemetar, dan berkata, binatang, bagaimana keluarga Suh bisa melahirkan putra pemberontak sepertimu? Jika aku tidak membunuhmu, aku akan merasa pada leluhur keluarga Suh. Lelaki tua yang tidak tahu diri. Johnson Suh tertawa menghina, dan kemudian memerintahkan boneka iblis Charlie Suh. Charlie Suh, lumpuhkan orang tua ini dulu. Aum. Mata boneka iblis Charlie Suh bersinar terang, dan kemudian bergegas menuju tetua kedua. Ekspresi tetua kedua berubah, dan dia akan memadatkan kekuatan spiritualnya untuk menyerang boneka iblis Charlie Suh. Namun, penisu bergerak dan bergegas menuju boneka iblis Charlie Suh. Elton Suh mengulurkan tangannya untuk menghentikan tetua kedua dan berkata, serahkan pada Ni, aku percaya padanya. Tetua kedua menjadi tenang, semua orang sudah mendiskusikannya ketika masuk tadi, jadi dia tidak secara impulsif membantu Ni Suh saat ini. Mata ketiganya jatuh pada Johnson Suh, dan Elton Suh menghela nafas, Johnson Suh, kamu awalnya jenius kelas satu dari keluarga Suh. Tapi sayangnya kamu tidak mengikuti jalan yang benar, jadi hari ini aku akan membunuh kamu. Nada yang sangat besar, Bajingan, kapan kamu pernah menang di depanku? Johnson Suh tersenyum menghina. Sepertinya aku tidak cukup memberimu pelajaran di dimensi kuno. Elton Suh mencibir dan berkata, Bicara itu bagus, tapi apa gunanya? Johnson Suh dengan dingin melihat Elton Suh. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba aura mayat hijau mengalir ke tubuhnya seperti semburan. Di kota Liusia ini, aku memiliki aura mayat yang tak ada habisnya untuk memulihkan kekuatan, dan kalian, apa yang kalian gunakan untuk melawanku? Bisa melawanmu atau tidak, hanya akan tahu jika telah bertarung. Elton Suh mengeluarkan pedang Feng Lei, dan tiba-tiba angin bertiup kencang. Mata Johnson Suh sedikit berkedut dan melirik pedang Feng Lei Elton Suh. Semua kekuatannya adalah sumber aura mayat, dan kekuatan yang paling ditakuti adalah kilat. Tetua kedua dan Sean Ling juga melangkah maju. Seolah-olah mereka akan mengembun menjadi binatang raksasa. Ketiganya mengunci Johnson Suh dengan erat, kekuatan spiritual mereka melonjak, dan mereka akan memulai pertempuran. Tetapi pada saat ini, ada beberapa napas kuat yang datang dari arah lain. Hanya beberapa saat setelah itu, beberapa orang muncul di alun-alun. Mata Elton Suh tertuju pada beberapa tamu tak diundang, dan dia hanya bisa sedikit menyipit. Pada pandangan pertama, pakaian orang-orang ini adalah pendekar kerajaan Jiuksia. Bagaimanapun, tetua kedua adalah veteran berpengalaman. Pada saat ini, melihat beberapa orang dari kerajaan Jiuksia, setelah perubahan ekspresi, dia melangkah maju dan menyambut, apakah kalian teman dari kerajaan Jiuksia? Heinsia, tetua kedua dari sekte cangcing di kerajaan Jiuksia. Apakah Anda adalah tetua keluarga Suh? Pemimpin dari kerajaan Jiuksia melangkah maju untuk berbicara. Pakaian tetua kedua adalah pakaian khusus keluarga Suh. William Suh dari keluarga Sia Suh, apa yang kalian lakukan di sini? Tetua kedua juga dengan sopan menyebutkan namanya. Heinsia dari kerajaan Jiuksia berkata, sejujurnya, tetua keempat dari sekte cangcing kami mengalami kecelakaan di kota Liusia. Kami datang ke sini untuk memverifikasi ini. William Suh mendengar kata-kata itu, mengingat boneka iblis yang dia bunuh sebelumnya. Jadi spiritualitas kekuatan mengembun di depannya untuk membentuk citra lelaki tua kurus, saudara Sia, tidak tahu apakah tetua sekte kalian terlihat seperti ini. Saudara Suh telah bertemu tetua ketujuh kami. Baguslah, bisakah kamu memberi tahu apa yang terjadi? Kesenangan muncul di wajah Heinsia. Kakak kedua, tak perlu dikatakan lagi. Kelompok orang-orang negara awan terapung ini pasti telah membunuh adik keempat. Kita akan membalaskan dendam adik keempat. Seorang lelaki tua di samping Heinsia melangkah maju, menunjukkan wajah dingin kepada Elton Suh dan yang lainnya. Adik ketiga, jangan bicara sembarangan sampai semuanya jelas. Heinsia mengulurkan tangannya untuk menghentikan tetua ketiga dari sekte cangcing. Tetapi matanya tertuju pada William Suh. Melihat ini, William Suh mengepalkan tinjungnya dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Sia, aku akan meminta maaf kepada kalian di sini terlebih dahulu. Tetua keempat dari keluarga kalian memang telah meninggal dan dibunuh oleh bintang iblis dari keluarga Sukami. Kakak kedua, lihat, mereka semua mengakuinya. Ayo maju dan balas dendam adik keempat. Tetua ketiga dari sekte cangcing memiliki ekspresi membunuh di wajah. dan hendak bergegas menuju Elton Suh dan yang lainnya. Jangan impulsif. Heinsia mengerutkan kening. Matanya beralih antara Elton Suh dan Johnson Suh. Sepertinya ada alasan lain untuk ini. Saudara Suh, harap kamu dapat menjelaskan dengan jelas, sekte cangcing kami dan keluarga Suh dari negara awan terapung tidak pernah ada hubungan. Tetua kedua William Suh mendengar kata-kata itu dan tersenyum pahit, Saudara Sia, bahkan tetua pertama dari keluarga Sukami telah dilukai oleh binatang ini. Sekarang kami akan membunuh binatang buas ini. Apakah itu dia? Mata Heinsia tertuju pada Johnson Suh, dan niat membunuh yang agung meletus. Bajingan kecil, apakah benar-benar kamu yang membunuh adik keempatku? Tetua ketiga dari sekte cangcing, dengan ekspresi dingin di wajahnya, memarahi Johnson Suh. Hei hei, jika begitu banyak tingkat spiritual laut menjadi boneka iblis, aku, Johnson Suh, cukup untuk memulai sebuah sekte. Johnson Suh berkata dengan senyum jahat di wajahnya. Kamu mencari mati. Tetua ketiga dari sekte cangcing sangat marah, dan segera membanting telapak tangannya ke arah Johnson Suh. Namun, ketika telapak tangannya berada dua kaki dari Johnson Suh, dia melihat seringai di sudut mulut Johnson Suh. Pada saat ini, ekspresi Heinsia berubah drastis, dan dia berteriak dengan tajam, adik ketiga, kembali. Sudah terlambat. Johnson Suh muncul kembali dan berubah menjadi aura mayat, dan sudah berada di depan tetua ketiga dari sekte cangcing. Telapak tangannya penuh dengan aura mayat, dan kukunya yang tajam menusuk ke dalam kepala tetua ketiga dari sekte cangcing. Kamu lancang. Heinsia berteriak dan bergegas keluar. Tetapi tidak peduli seberapa cepat dia, itu sudah terlambat selangkah. Johnson Suh memegang Heinsia, dan segera menggambar lima jejak dimensi putih. Heinsia menamparnya dengan telapak tangan, dan kekuatan spiritualnya bertarung bersama Johnson Suh. Keduanya mundur beberapa langkah, dan pada saat ini, teriakan tetua ketiga dari sekte cangcing secara bertahap melemah. Tubuhnya juga layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian napasnya menjadi suram. Heinsia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak menyangka adik ketiga akan ditahan oleh orang ini dalam satu gerakan. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan vitalitas adik ketiga. Setelah bekerja bersama selama bertahun-tahun, saudara-saudara yang setia menghilang dalam sekejap mata, mata Heinsia tiba-tiba memerah. Niat membunuh yang mengerikan meledak, pendekar tingkat spiritual laut lain yang datang bersamanya juga merasakan hawa dingin di hatinya saat ini, dan dengan cepat mundur beberapa langkah. Aku ingin kamu mati, Heinsia merau. Kekuatan spiritualnya menyatu menjadi tombak panjang di antara telapak tangannya. Dengan jentikan tombak, bahkan dimensi itu hancur. Berantakan, Heinsia menyerang Johnson Sue dengan aura pembunuh yang mengerikan. Ekspresi wajah Johnson Sue tidak berubah, dan mencibir, lawanmu bukan aku. Ketika kata-katanya jatuh, Charlie Sue, boneka iblis yang bertarung dengan Nini Sue di kejauhan, datang mendekat. Jari-jarinya yang kering tiba-tiba mengepal. Pukulannya memblokir serangan Heinsia. Nini Sue bergegas pada saat ini dan ingin menyerang boneka iblis Charlie Sue lagi. Tetapi tetua dari sekte Changqing, yang telah disempurnakan oleh Johnson Sue pada saat ini, menembakkan cahaya perak dingin dari matanya, dan menghadang Nini Sue. Nini Sue dihadang, dan dia berteriak dengan marah. Memperlihatkan tubuh serigala setan haus darah, dan memuntahkan guntur dan kilat setebal beberapa kaki. Boneka iblis yang diubah oleh tetua dari sekte Changqing segera diserang oleh guntur, menyebabkan asap membubung. Kalian setemua menjadi boneka iblisku. Johnson Sue tersenyum muram, tubuhnya menghilang, dan dia segera muncul di depan pendekat tingkat spiritual laut dari kerajaan Jiuksia. Orang itu langsung mundur dengan takut, tetapi aura mayat membentuk sebuah rantai hijau. Rantai muncul seperti ular, membuat suara logam. Dalam sekejap, dia menjerat pendekat tingkat spiritual laut kerajaan Jiuksia. Kakak Sia, selamatkan aku. Pria itu ketakutan, wajahnya menjadi pucat, dan dia berteriak ngeri ke arah Hein Sia. Pada saat ini, ekspresi Hein Sia berubah lagi. Dia menembak pergi boneka Charlie Sue, dan kemudian dia akan menyelamatkan pendekat tingkat spiritual laut dari kerajaan Jiuksia, tetapi dia sudah terlambat. Pada saat ini, Johnson Sue mengatupkan kelima cakarnya ke kepala pendekat tingkat spiritual laut kerajaan Jiuksia. Tiba-tiba, pria itu berteriak, seluruh tubuhnya bergetar, dan aura mayat yang tak ada habisnya mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Berhenti, Hein Sia berteriak, Aura pembunuhnya hampir memadat. Sebuah tembakan ditembakkan ke Johnson Sue. Mata Johnson Sue berkilat, dan dia mencibir pada Hein Sia, kembalikan padamu. Dia melemparkan pria itu ke Hein Sia seperti karung pasir. Ekspresi Hein Sia berubah, pistolnya berserakan, dan dia mengulurkan tangan menangkap sosok yang dibuang. Saudara Lin, bagaimana kondisimu? Hein Sia bertanya dengan khawatir, tetapi saat berikutnya tubuhnya membekuh. Boom! Pria di lengannya mengulurkan lima cakarnya, dan segera memotong lubang besar di jubah di depan Hein Sia. Bahkan tubuh di dalamnya ditarik dan muncul luka panjang. Hein Sia terkejut, marah dan menendangnya pergi, menatap Zion Lin dengan marah. Zion Lin, apakah kamu gila? Bersambung.